Jadi, ketika gue pakai sepatu ini, gue harus menyesuaikan dengan kaca mateh. Nike, Odyssey, React, generasi React, React. Masalah bener ya? Halo, gue Ruby. Kali ini gue akan ngebahas tentang salah satu sepatu gue. Ini adalah Nike React Odyssey generasi pertama. Sepatu ini tuh kebanyakan dipakai buat lifestyle kali ya. Sepatu gaya, dipakai buat kerja, dipakai buat hangout, dipakai buat jalan-jalan. Tapi, jarang gue pakai buat lari. Kenapa jarang gue pakai buat lari? Yang pertama, ini ukurannya ngepas dengan kaki gue. Jadi, ketika gue mau pakai sepatu ini, gue harus menyesuaikan dengan kaos kaki yang tipis juga. Lidget, gue nggak terlalu suka lari dengan kaos kaki tipis. Karena, dengan berat badan seperti gue, gue pengen sepatu ini seperti apa ya. Ini seperti spring blade kiri. Jadi, kaki tebal, kaos kaki tebal. Jadi, letakkan di lutut gue itu nggak terlalu sakit. Dan ini, ketika gue adjust pakai kaos kaki yang tipis, dia lumayan keras di asfalt. Yang kedua, ini sepatu road. Road-nya benar-benar road, jadi harus di asfalt. Kalau di city trail itu, dia kurang cocok sakit. Karena kusinnya memang tipis, nggak seperti sepatu gue yang lain, kusinnya tebal. Yang ketiga, ini sepatu boleh dibeliin. Belinya jauh dari Hongkong. Jadi, sebelum sepatu ini rilis di Indonesia, gue udah punya. Karena belinya dibeliin di Hongkong. Lihat konsekuensinya, Pilihannya belum banyak waktu itu. Jadi, cuma ada yang Ode Syriac model kayak gini. Dan yang biasa merah, biru, kuning itu. Sepatu ini beberapa kali gue pakai buat lari. Baik di GBK, di JSD, sama di Bumilang Ragunan. Ini sama seperti Asic Gel Nimbus. Sepatu ini belum pernah gue pakai buat ikutan race. Karena gue nggak begitu nyaman dengan sepatu ini. Karena tadi, karena size-nya itu terlalu mepet. Jadi, kalau dipakai lari jarak jauh atau durasi yang lama itu kenderung sakit jari-jari gue. Dan sepatu ini lebih cocok buat di casual. Di pekerjaan, dipakai hari-hari. Atau dipakai buat hangout. Tapi buat lari serius, menurut gue belum cocok. Di gue ya, belum cocok. Jadi, ini nasibnya sama kayak Jel Nimbus 21 yang gue punya. Dia nggak pernah gue pakai buat lari. Tapi lebih banyak gue pakai buat lifestyle. Ya, mungkin kira-kira itulah dari gue. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.